Kolam besar di sini, ini banyak sekali ikan, mungkin ada 30 jenis ikan predator. Saya ingin coba sensasinya, gimana sih rasanya kalau umurnya mancing pakai juara teleskopik nih. Ini juga, juarannya juga udah, umurnya udah cukup lumayan nih juarannya. Nggak tahu saya dapat di gudang nih. Wah gawat nih gawat, apa nih? Kalau saya paksa, ini patah nih. Ini ambil cincinnya lepas, lihat tuh. Ini nih, ini katanya yang nggak bisa dibeli ini nih. Kenikpatan waktu strike-nya ini. Halo Sobat Englar, jumpa lagi dengan saya, Dudut Widodo. Kali ini saya ada di daerah Cipanas. Tepatnya saya ada lagi di Villa Kuning. Ini di Villa Kuning ini ada satu kolam besar di sini. Ini banyak sekali ikan. Ini kadang-kadang mungkin ada 30 jenis ikan predator. Besar-besar ikannya. Dan saya ingin coba sensasinya gimana sih rasanya kalau umurnya mancing pakai juara teleskopik nih. Mudah-mudahan dimakannya cuma sama ikan nila atau mujair atau ikan sejenisnya yang nggak terlalu besar. Karena kalau besar putus. Tapi saya jaga-jaga saya. Di depannya saya kasih tali PE supaya kalau dimakan bawal nggak putus. Jadi ini juga cuarannya juga udah umurnya udah cukup lumayan nih cuarannya. Nggak tahu saya dapat di gudang nih. Ini mau saya coba. Tuh lepas-lepas terus ya. Oke. Oke kita coba. Oh ya. Ini di depan kita nih ada Victor. Ada Asep. Sama teman-temannya. Dia sama teman-teman mancing sama kita. Jadi bandasarnya lumut nih. Ini lumut nih. Ini targetnya kita. Kalau nggak mau jair nilai yang besar. Dia aja karena udah terlalu seret ya. Jadi nggak bisa lari. Karena ini ring-ringnya guide-nya ini udah seret semua dia. Nah dia. Cuma siapa yang tahu kalau dapat ikan kayak apa nih. Ini masih. Nah ini nggak boleh terlalu lembek nggak boleh terlalu keras. Nah cukup lah. Oke. Ini udah. Ini udah. Dapet lagi malem. Iya. Waduh. Wah gawat nih gawat. Gawat Ini nih Ini pakai Pakai teleskopik Pakai teleskopik Nikmat banget Ini pakai tekel kecil ya piranti kecil Tapi yang makan ikannya Lebih besar dari pirantinya jadi Asyik banget ya kan Ini asyiknya nih Wih Dia narik lagi Marah dia Kayaknya dapatnya dapat monster dia Dia cuma ikan biasa aja nih Gawatnya gak bisa malam-malam Gawatnya murah-murah Murah-murah banget nih Kalau gak banget Wih 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 Kalau mamanya ini ikannya narik terus Kalau saya kencengin pasti putus aja Tuh kita Mari coba kan Ini Juran-juran teleskopik Ini Spinning-nya Spinning seribu nih Spinning-nya Spinning untuk Ultralight Tapi Juran-nya lebih light lagi dia Tunggu Dia pakai Ini kayak marik monster aja dia Dan Dan Jadi kalau mamanya kita mancing pakai biranti kecil Ultralight dia untuk yang pemancingnya nikmat dia sensasinya nariknya enak tapi temen-temen yang lain mungkin ini ikannya gak lari-lari tapi kalau ikan lari kemana-mana jadi temen-temen yang lain terpaksa harus berhenti nunggu kalau gak kusut benangnya saya gak bisa paksa dia jadi kita butuh waktu yang sabar kalau saya paksa ini patah ini sekarang nih realnya sama jorannya jorannya lebih lebih rendah dia dia teleskopik mungkin gimana sampai 4 lips dia makanya ini mesti sabar mesti pamperan disini rasanya salsinya nih jadi pakai tip eh tuh ini ambil cincinnya lepas lihat cincinnya ambil lepas ini cincinnya ambil lepas lepas lagi dia makanya kalau joran agak light begini ikan yang besar dia butuh waktu lama kalau saya kencengin putus nih ternyata ikannya capek atau orangnya yang capek itu lidernya udah kelihatan kalau ada orang yang mau gantiin saya mau capek apa nih mantas yang makan monster dia tiamis karp ini katanya ini bisa sampai size-nya bisa sampai besar sekali bisa sampai berapa 100 kilo bisa nih 70 kilo ini kalau saya paksa putus dia rupanya dia juga makan melumut sebaru tau ini pake alatnya bener-bener light tackle banget nih kamu nyari apa? tang? iya maaf ya maaf maaf ini apa dia tuh? 8 poin 8 ya 8 poin 8 ya 8 8 1 kesian gila 8 kilo kalau tadi saya paksa misalkan kenapa dia nggak lama sekali kenapa dia keluar terus saya kencengin udah kayak saya kencengin dia mati pasti tarik kalau ininya lemah tackle yang putus patah kita pake teleskopik tapi naik juga jadi mancing itu juga nggak selamanya harus pake piranti yang mahal